Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bu Zulfa dan teman-teman semuanya Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi pada bab ingatan atau memori Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang pertama, dalam kelompok 7 ada Agnes Yunita nomor induk mahasiswa 4 ada Alsira Anissa nomor induk mahasiswa 11 Ada saya sendiri, Anissa Rahmawati nomor induk mahasiswa 23 Dan yang terakhir, ada Azumah Nurika nomor induk mahasiswa 33 Nah, teman-teman semuanya pada bab ingatan atau memori kali ini terdapat beberapa subab penting yang akan kita pelajari Yang pertama, ada pengertian memori Yang kedua, ada 3 tahap memori Yang ketiga, ada jenis-jenis memori Dan yang keempat, alasan mengapa kita lupa Untuk yang pertama, tentang pengertian memori akan disampaikan oleh rekan saya, Azumah Kepada Azumah, waktu dan tempat dipersilahkan Baik, sebelumnya perkenalkan Saya Azumah Nurika dengan NIM 33 Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih pengertian dari memori Nah, jadi memori adalah kemampuan untuk memasukkan menyimpan dan memunculkan kembali informasi ke dalam kesadaran pada saat informasi tersebut dibutuhkan Memori ini juga memungkinkan kita memiliki identitas diri Kenapa? Karena sejatinya setiap manusia merupakan kumpulan dari memorinya sendiri Memori bahkan juga memberi kita sebuah masa lalu dan menawarkan kita sebuah masa depan Nah, teman-teman Memori ini dibagi menjadi dua Apa aja? Yaitu ada memori eksplisit dan memori implisit Memori eksplisit merupakan pemanggilan kembali suatu peristiwa atau suatu item informasi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar Memori eksplisit ini dapat diukur dengan berbagai metode yakni recall dan recognition yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya Lalu, memori implisit merupakan proses mengingat yang kita tidak sadari seperti yang terjadi saat pengalaman atau informasi dari masa lalu yang mempengaruhi pemikiran dan tindakan kita saat ini Metode yang dapat digunakan untuk mengukur memori ini adalah metode priming dan metode pembelajaran ulang atau relearning method Selanjutnya, teman-teman kita akan membahas tentang sub-bub kedua dalam bab ingatan atau memori yaitu tiga tahap memori Ada tiga tahapan dalam mengingat yaitu penyandian atau encoding penyimpanan atau storage dan pengambilan atau retrieval Dalam tahap mengingat yang pertama ada penyandian yaitu ketika kita mengubah atau transformasi masukan fisik misalnya gelombang suara yang bersesuaian dengan ucapan seseorang menjadi sandi atau kode atau representasi yang diterima oleh memori dan kita menempatkan representasi itu ke dalam memori Yang kedua adalah tahap penyimpanan yaitu ketika kita mempertahankan atau menyimpan informasi tersebut dalam selang waktu tertentu dan ketiga kita dapat memicu kembali ingatan tersebut bila terdapat kesamaan informasi Tahap inilah yang disebut dengan tahap pengambilan atau pengingatan kembali Tiga tahap ini mungkin bekerja secara berbeda dalam situasi yang mengharuskan kita menyimpan materi dalam hitungan detik atau memori jangka pendek dan dalam situasi yang mengharuskan kita menyimpan materi untuk interval yang lebih panjang atau memori jangka panjang Nah, ini dia ada penjelasan lebih lanjut mengenai tiap tahap tersebut secara umum Pada tahap pertama seperti yang sudah saya singgung sebelumnya yaitu ada tahap penyandian atau memasukkan memori Proses memasukkan memori ini biasa dikenal dengan proses encoding yaitu proses untuk mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme Proses encoding ini dilakukan dengan cara mengubah persepsi menjadi simbol-simbol atau gelombang listrik tertentu Proses encoding mempengaruhi seberapa lama informasi dapat tersimpan dalam memori Nah, proses memasukkan memori ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja Proses sengaja ini terjadi apabila seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman atau pengetahuan ke dalam ingatan Misalnya, saat kita memasukkan informasi pembelajaran atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan untuk kita ingat dan kita pelajari kemudian Yang kedua itu proses yang tidak disengaja ini terjadi apabila informasi itu diterima oleh indera individu dan masuk secara tidak sengaja ke dalam memori atau ingatan Hal ini sering dapat kita lihat pada anak-anak Mereka ini sering menyimpan informasi secara tidak sengaja Misalkan anak-anak yang menirukan kata-kata atau bahasa dari orang tua padahal orang tuanya tidak pernah mengajarkan secara sengaja kepada anak tersebut Yang selanjutnya ada tahap penyimpanan atau storage Penyimpanan dalam memori jangka panjang dengan penyimpanan memori jangka pendek ini memiliki perbedaan dalam hal kapasitasnya Jumlah informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek adalah relatif kecil dibandingkan dengan jumlah sangat banyak yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang Secara umum memori jangka panjang dapat kita bayangkan sebagai tempat penyimpanan seperti gudang di mana semua informasi yang saat ini belum perlu digunakan akan berpotensi untuk dapat diperoleh kembali bila diperlukan suatu saat nanti Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ya, saya Alsira Anissa Azahra dengan NIMG 0120011 akan menjelaskan tentang tahap pengambilan atau pengingatan memori Tahap ini biasa disebut dengan istilah retrieval Menurut seorang tokoh psikologi terdapat tiga jenis proses dalam mengingat memori ini Yang pertama adalah recall yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk atau bisa dibilang dengan mengingat suatu objek saat objek tersebut tidak ada dalam pandangan kita Contohnya adalah mengingat sebuah merek mobil tanpa adanya mobil tersebut di depan kita Yang kedua adalah proses recognition yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan di depan kita Contohnya adalah kita mengingat merek mobil ketika kita melihat bentuk mobilnya atau mobil tersebut Lalu yang ketiga adalah proses reintegratif yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks Contohnya ketika kita disebutkan sebuah nama misalnya adalah Habibie maka akan teringat banyak hal dari nama tersebut karena kita telah menonton filmnya Jenis-jenis memori Memori terbagi atas dua jenis yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang Yang pertama ada memori jangka pendek Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil namun sangat besar peranannya dalam proses memori karena merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita Kemampuan penyimpanan informasi yang kecil tersebut sesuai dengan kapasitas pemprosesan yang terbatas Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasikannya serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau sesuatu stimulus Memori jangka pendek memiliki tiga tahapan Yang pertama yaitu tahap penyandian informasi Dalam tahap penyandian informasi dalam memori jangka pendek memiliki kemungkinan beroperasi utamanya melalui penyandian audio teori meskipun informasi stimulus yang diterima dalam bentuk lain Misalnya dalam bentuk visual Hal ini tampak dalam kebiasaan kita menyandikan secara audio teori yaitu dengan cara rehearsal atau mengulang-ulang baik itu dalam hati maupun di ucapkan keras-keras suatu informasi yang akan kita ingat Contohnya ketika kita akan mengubingi nomor seseorang kita akan membacanya dari buku telepon kemudian mengulang-ulang nomor tersebut sampai selesai menekan tombol nomor-nomor tersebut dan siap untuk melakukan panggilan Dalam hal ini kita mempresentasikan nomor-nomor tersebut secara auditoris dalam memori jangka pendek Yang kedua ada tahap penyimpanan informasi dalam memori jangka pendek Menurut Jacobs pada tahun 1887 bahwa apabila pada seseorang dibacakan sederetan angka yang tidak berurutan maka ia hanya akan mampu menyebutkan kembali sekitar 7 angka Eksperimen serupa juga menggunakan materi yang lain misalnya dengan huruf rangkaian huruf yang tak bermakna maupun kata-kata telah banyak digunakan pada abad 20 dan kesemuanya menghasilkan kesimpulan serupa bahwa kapasitas memori jangka pendek hanyalah sekitar 7 unit yang ketiga ada pengambilan informasi dalam sistem memori jangka pendek pengambilan menjadi sangat lambat saat jumlah butir dalam memori jangka pendek meningkat sebagian ahli memandang hal untuk menyatakan bahwa pengambilan melibatkan proses pencarian sedangkan ahli lain menginterpretasikan hasil dalam kaitan proses aktifasi yang kedua ada memori jangka panjang memori jangka panjang meliputi ingatan tentang makna suatu hal pengalaman-pengalaman spesifik maupun keterampilan motorik yang telah dipelajari dalam memori jangka panjang juga mencakup autobiografi memori yaitu merupakan memori yang terkait dengan histori atau masalah seseorang dan flashbook memori yang merupakan memori pada situasi dimana seseorang untuk pertama kalinya belajar atau mencoba sesuatu yang sangat berkesan baginya atau yang secara emosional menyentuh perasaannya memori jangka panjang memiliki tiga tahapan sama seperti memori jangka pendek tahapan yang pertama adalah penyediaan informasi untuk material verbal representasi memori jangka panjang yang dominan bukan akustik maupun visual tetapi didasarkan pada makna butir penyediaan membutir menurut maknanya terjadi jika butir itu adalah kata terisolasi tetapi lebih jelas lagi jika butir itu adalah kalimat walaupun makna mungkin merupakan cara dominan untuk mempresentasikan material verbal dalam memori jangka panjang kita kadang-kadang menyendikan aspek lain pula kita dapat sebagai contohnya mengingat puisi dan menunjukkannya kata demi kata dalam kasus tersebut kita telah menyendikan bukan hanya makna puisi tersebut tetapi kata-katanya itu sendiri kita juga dapat menggunakan asasan di akustik dalam memori jangka panjang secontohnya jika kita mendapat telepon dan penelepon mengatakan halo seringkali kita langsung mengenali suaranya dan kadang-kadang jika kita melihat suara yang lama tidak berjumpa kita mungkin tidak dapat mengenalinya sampai ia berbicara pada kasus seperti ini kita telah menyendikan suara orang itu dalam memori jangka panjang kesan visual rasa dan bau-bauan juga disendikan dalam memori jangka panjang jadi memori jangka panjang memiliki sandi preferensinya untuk material verbal tetapi sandi lain juga dapat digunakan kemudian ada penyimpanan informasi dalam penyimpanan informasi kapasitas ingatan jangka panjang yang besar memungkinkan penyimpanan informasi yang banyak pula sepanjang hidup organisme tersebut yang ketiga pengambilan informasi daya ingat kita sering dipengaruhi oleh pengambilan informasi banyak kasus merupakan memori jangka panjang berasal dari akses hilangnya akses ke informasi ketimbang dari hilangnya informasi itu sendiri artinya daya ingat yang buruk seringkali mencerminkan kegagalan pengambilan ketimbang kegagalan penyimpanan ini sama halnya seperti misalnya kita mencari buku dalam perpustakaan yang besar kegagalan menemukan buku tidak berarti buku itu tidak ada di sana akan tetapi mungkin saja kita mencarinya di tempat yang salah atau mungkin buku itu diletakkan di tempat yang salah dengan demikian kita tidak dapat mengakses buku tersebut baik kembali lagi bersama saya Azimah Nurika mungkin teman-teman penasaran nih kenapa sih kita sering lupa kenapa ya manusia bisa lupa padahal kan manusia ini punya memori nah jadi ada 5 mekanisme yang diajukan oleh psikolog nih teman-teman mengenai apa mengenai hal itu tadi apa aja 5 mekanismenya yang pertama adalah kemunduran atau decay dimana teori ini merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa apabila kita tidak pernah mengakses suatu informasi yang terdapat dalam memori kita maka pada akhirnya memori tersebut akan hilang lalu yang kedua ada tergantinya memori lama dengan memori baru atau biasa disebut dengan replacement dimana teori ini menekankan bahwa masuknya informasi baru ke dalam memori kita dapat menyebabkan terhapusnya memori lama yang sudah terlebih dahulu ada dalam memori yang ketiga ada intervensi teori ini menyatakan bahwa penyebab terjadinya kehilangan ingatan adalah intervensi yang terjadi di antara objek-objek dari suatu informasi yang memiliki kemiripan baik pada proses penyimpanannya maupun pada proses pemanggilan kembali informasi tersebut sebenarnya sudah ada nih teman-teman sudah masuk dan menetap dalam memori kita namun memori kita ini mengalami kesulitan untuk apa untuk membedakan informasi tersebut dengan informasi-informasi lainnya lalu yang keempat ada Q-dependent forgetting yaitu ketidakmampuan mengingat suatu informasi yang telah tersimpan di dalam memori yang disebabkan oleh tidak memadainya petunjuk untuk dapat mengingat informasi tersebut nah petunjuknya ini apa jadi salah satu petunjuknya adalah kondisi mental dan fisik kenapa karena kedua kondisi tersebut dapat memicu state dependent memory yakni kecenderungan mengingat suatu hal saat seseorang berada pada situasi mental dan fisik yang sama seperti saat ia mempelajari informasi tersebut atau saat mengalami peristiwa tersebut lalu yang terakhir adalah kontroversi mengenai represi nah represi ini apa sih jadi represi ini merupakan mekanisme ketidaksadaran yang mendorong informasi yang bersifat mengancam atau mengganggu ke dalam tataran alam bawah sadar represi ini juga menjelaskan mengenai amnesia psikogenik dan amnesia traumatik dimana amnesia psikogenik merupakan amnesia yang melibatkan hilangnya ingatan secara besar-besaran termasuk hilangnya identitas pribadi dan amnesia traumatik adalah terkuburnya memori traumatik dalam jangka waktu yang lama baik teman-teman itu tadi merupakan materi pada bab ingatan atau memori yang dapat kami sampaikan apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau komentar silahkan disampaikan dalam forum diskusi pada pagi hari ini semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pembelajaran sekaligus sumber ilmu bagi kita semuanya kurangnya dari diri kami pribadi dan lebihnya datang dari Allah SWT terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati